Satuan lalu lintas Polres Tanjab Timur, datat ADO 36 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Ganti-ganti informasi ko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol hari iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi Kido. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2021 kemarin terjadi ADO 35 kasus kecelakaan. Diantarunya untuk meninggal dunia ADO 18 orang, Luko Barat 25 orang, Luko Ringan 19 orang dan untuk kerugian material berjumlah Rp84 juta. Iptorio Seregar mengatakan kesadaran masyarakat dalam bekendaro masih rendah terutama untuk pengendaro yang sering tidak menggunakan helm saat bekendaro. Kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Desember terjadi 35 kecelakaan untuk meninggal dunia 18 orang, Luka Barat 25 orang, Luka Ringan 19 orang, untuk kerugian material berjumlah Rp84 juta. Iptorio Seregar menghimbau agar masyarakat tertib dan taat aturan dalam bekendaro mengingat jalan di Tancap Timur sudah bagus yang menyebabkan beberapa faktor pengendaro, sering ngebut dalam bekendaro yang menyebabkan pengendaro kecelakaan. Ada beberapa titik blind spot daerah rawan kecelakaan di Tancap Timur, terutama yang sering terjadi kecelakaan di Kecamatan Mendahara Ulu, Simpang Tuan. Penyebab sering terjadi kecelakaan yakni jalan yang bekelok dan sempit dan minimnya lampu penerangan jalan dan rambu lalu lintas. Wahyu Mubarok, Cek TV Ngabar. Terima kasih telah menonton!